tes 12 tes Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop ya pada kesempatan kali ini kita akan coba memanipulasi foto ya bisa dikatakan kayak arah ke manipulasi fantasi gitu ya bro nah disini ada foto aku yang dengan pose berdiri seperti ini ya Nah disini ada bahan mentah ya Nah disini ada bahan mentah yang bakal coba kita edit ya bro ini ada foto aku dan ini dia fotonya yaitu kesa berada di daerah pegunungan gitu ya dengan konsepnya siluet Oke ya agak sunset sunset gitu ya ada sunsetnya kayak matahari terbenam tentunya dan tentunya disini nantinya awannya ini kan kayak nggak kelihatan jadi kita ganti menggunakan awan yang ini kita sedikit kita sedikit beri efek ya manipulasi dan sedikit berikan efek pencahayaan yang lebih biar lebih bagus dan lebih matching gitu ya dan disini juga kita akan memberikan efek yang memberikan efek sih kita akan menambahkan pohon ya menggunakan ya Photoshop ya bro ya kita menggunakan tools yang ada bukan menggunakan generatif ya ini Photoshop yang JS6 aja ya bro tutorial ini ya dan disini kita bakal seleksi nanti dan kita coba bikin siluetnya juga ya ala-ala ya manipulasi fantasi ya udah lama kita tidak bikin seperti ini ya Oh kita lanjutnya bro tutorial bro pertama-tama kita akan coba pergi ke sini dulu ke bagian awannya kita akan coba pindahkan awannya ini kita ambil bagian awannya aja dan bagiannya kita tinggal ya bro Oke kita seleksi aja caranya seperti seperti ini ya bro kita nyeleksinya kita kontrol aja akan muncul border seperti ini kita tarik kita drag fotonya ini ke bagian background yang udah kita siapkan tadi nah yang ini seperti ini kita munculkan awannya Oke kita kontrol T kita zoom out dulu LT sambil scroll mouse keyboard kalian ya ini akan muncul border seperti ini di bagian sudutnya kalian tahan shift ya kita perlihatkan awannya yang bakal mana yang kita coba edit ya seperti nah ini aja ya kita pakai kita enter aja nah ini kita hide dulu layer satunya jangan lupa kita pergi ke layar background ke gembok ini kita zoom in dulu LT sambil scroll mouse ya nah disini kita akan coba seleksi bagian ininya kita duplikat dan kita copy paste caranya seperti ini ya kita pergi ke sini kita klik kanan nah kita gunakan menggunakan quick selection tool ya ini tombol shortcutnya adalah huruf W ya gunakan yang plus nah apabila kalian pengen menyeleksinya menggunakan opsi yang lain juga bisa ya yang penting bisa diseleksi secara piya ini kita perbesarkan saja bro menggunakan tutup kurung keyboard kalian ya seperti ini seleksi bagian ya anggap aja ini kayak pegunungan atau bukit-bukitnya gitu ya bro kita kontrol jadi keyboard kalian dikit di copy paste seperti itu ya nah ini layer dua kita double klik saja pada mouse kalian ganti namanya menjadi eh anggap aja bukit Oke seperti ini bukit nah dan yang ini jangan lupa di double klik saja pada mouse kalian ganti menjadi awan seperti itu ya atau langit lah lebih tepatnya ya oke langit seperti ini kita beri nama nah jadi bagian langit ini letakkan di bawah layer bukit kita tuker posisinya seperti ini bam kita munculkan lagi layer langitnya seperti nah hasilnya akan menjadi seperti ini ya bro kita ke move tool saja nah kita sesuaikan kemudian aja atau aja atau kita rotasikan ya yang mana posisi yang lebih tepat atau lebih perspektif nah bisa kalian gunakan ini bisa yang ini ya oke terserah kalian menggunakannya mana oke kira-kira segini dulu oke apabila udah seperti ini ini aja nah kira-kira segini aja tapi udah seperti ini kita pergi ke bagian awan bukan awan sih yang ini dulu nah pohon nah kita akan coba seleksi bagian pohonnya nah ya bro caranya seperti ini kita klik L di keyboard kita akan menggunakan last soto ya cara yang berbeda lagi seperti ini anggap aja kayak seperti melukis gitu ya bro menggunakan pensil atau pulpen nah kita seleksi bagaimana yang bakal kita arsir yang kita coba seleksi seperti ini nah akan muncul seperti ini kita langsung ke move tool kita potong dan kita drag fotonya tadi yang ke bagian yang udah kita editnya ini letakkan di layar paling atas ya jangan ketukar nah apabila udah seperti ini kita ctrl T lagi di keyboard kalian di bagian sudutnya jangan lupa kalian tahan shift oke nah kira-kira kita letakkan disini saja ya kita enter aja ya bro nah jangan lupa diberi nama dulu kita double-click sejabat mau sekalian menjadi pohon nah kita enter nah ini kita coba tipis-tipiskan dulu ya bro kita rapikan dulu karena ini agak susah-susah gampang untuk menghapusnya ini bro jadi kita hapus menggunakan erasertul aja kita coba manual dulu ya kita klik edit keyboard kan kita klik kanan heartless sekitar lima persen opasitenya kita mainkan jangan seratus persennya sekitar 38 persen aja seperti ini kita mainkan aja imajinasi kita nah seperti setidaknya agak tipis-tipis lah nah oke cukup nah segini kita geser lagi nah seperti ini cara aku untuk memanifulasi fantasi ya Bro biar kelihatan bagus oke nah kira-kira seperti ini kita langsung ke move dulu kita mainkan dulu pewarnaannya bro kita pergi ke layar pohon kita seleksi dulu kita klik ctrl klik permasukan di bagian layar thumbnailnya akan muncul garis-garis seperti ini kita langsung ke adjustment layar pergi ke bagian levels ya bro nah ini ada bagian shadownya tarik aja ke kanan untuk mempertajam atau mempertegas bagian shadownya ya seperti ini kita tutup nah apabila udah pas kita gabungkan kita tahan shift klik ini nah kita kontrol eh kita kita expert di satu layar nah waktunya kita mainkan aja lagi bagian ini ya bagian penghapusannya kita klik lagi keyboard kalian nah kita sesuaikan lagi biar kelihatan lebih pas gitu ya nah ini kita hapus oke nah bagian sebelah sini juga kita hapus pokoknya sampai samar-samar lah gitu ya Oke seperti ini kita geser-geser lagi kita zoom in lagi nah sampai kelihatan lebih bagus dan lebih menarik gitu ya jadi video ini akan saya cepatin ya biar menghemat waktu huru huru Terima kasih. 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 jari-jarinya seperti ini, mudah saja, bro, bagi untuk pemuli juga bisa, bro, untuk tingkat lanjut juga bisa juga, ya yang penting bisa manipulasi dan memotong secara rapi aja, udah bagus banget, ya gitu, ya, oke, jadi videonya akan saya cepatin, ya, biar menghemat waktu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih nah, apabila udah selesai seperti ini kita ganti dulu namanya menjadi objek, ya, seperti ini kita enter aja, nah, gimana cara bikin siluetnya, caranya mudah saja ya, bro, untuk menyambahkan warnanya kita pergi ke layar objek ini, kita klik ctrl, klik pada musik kalian di layar thumbnail akan muncul garis-garis foto seperti ini ini, artinya kita menyeleksi bagian layer objeknya jangan lupa pergi ke sini ke color picture atau foreign color, nah, warna hitam kita ganti, ya, seperti ini kita klik, kita klik, oke, nah, apabila udah selesai, kalian pencet ALT, delete aja, kombinasikan seperti ini, kan, seperti ini akan muncul warna hitam seperti ini, jadi siluet oke, kita ctrl, D untuk menghilangkan garis-garis putus tadi nah, caranya seperti itu aja, bro, nah, udah kelihatan siluet, kan nah, oke, gimana caranya biar lebih bagus lagi, kita gunakan kita ctrl, T tahan shift, oke nah, kita sesuaikan letaknya di mana, biar kelihatan bagus oke, seperti ini, pokoknya objeknya agak lebih kecil daripada pohon, ya kita enter aja, dan pohonnya coba kita besarin, nah, ini kita tahan shift, kita ctrl, T besarin pohonnya, oke ya, pokoknya pohonnya agak lebih besar daripada objek manusianya oke, seperti ini nah, cukup, ya oke, ininya layar objeknya seperti ini aja oke, kurang lebih seperti itu saja, atau letakkan di bawah sini nah, jangan, nah, segini di sini, pas, ya, kurang lebih seperti itu, nah ini bekas ada putih-putihnya, ya nah, nih, bekasnya kita hapus aja menggunakan era start tool kita klik edit keyboard kalian nah, hapus aja seperti ini nah, nggak kelihatan kan jadinya oke, kurang lebih seperti itu saja kalau dilihat dari jarak jauh kita ke move tool biar lebih bagus lagi atau efek dramatis lagi kita coba tambahkan lagi efeknya kita ke adjustment layer ke bagian levels tambahkan lagi bagian levelsnya ya, bro, tentunya yang bagian shadow-nya kita naikkan nah, biar dapet feel-nya seperti ini, ya kita tutup kita adjustment layer lagi color balance nah, siluetnya kita coba otak-otak lagi tambahkan warna kekuning-kuningan kombinasikan dengan warna merah tambahkan green sedikit seperti itu kita tutup nah, kurang lebih seperti ini, bro hasilnya, ya, bro dan boom sepertilah hasil editing kita hari ini, bro yaitu edit foto ala manipulasi fantasi siluet gitu, ya, bro di atas pegunungan, ya nah, seperti ini posenya, ya, bro oke, dan sebelum di edit tadi sebenarnya ya, mana tadi konsep fotonya, ya nah, ini foto aku yang sebelum di edit seperti ini nah dan ini beberapa bahan yang sudah kita gunakan dan hasilnya seperti ini konsepnya bam, ya lumayan menarik gitu, ya, bro oke mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak telah menonton video ini semoga bermanfaat bagi kita semua, ya, bro seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar berkembang untuk ke depannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru gue, ya saya Ahmad Ruzki pamit undur diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya